26 penumpang kapal perintis mega abadi dari OBI Ambon tiba di pelataran segber gugus tugas percepatan dan penanganan COVID-19 kota Baubau. 26 penumpang itu dijemput di pelabuhan Banabungi di Kabupaten Buton. 26 orang tersebut berdasarkan asal daerahnya masing-masing kota Baubau 1 orang, Kabupaten Buton Selatan 22 orang, Kabupaten Buton Tengah 1 orang, dan Kabupaten Muna 2 orang. Untuk diketahui, 26 penumpang itu tiba di gugus COVID-19 kota Baubau pada pukul 2.30 dini hari. Pada hari Sabtu 2 Mei 2020. Selanjutnya, ke-26 orang itu, atau ke-26 penumpang kapal tersebut didiatat dan diberikan arahan oleh anggota gugus tugas COVID-19 kota Baubau. Setelah Anda dipersilakan ke sana satu persatu, namanya dicatat, sampaikan ke kami keluhan-keluhan Anda. Jangan ditutupi. Jika Anda punya keluhan demam, batuk, atau apa saja terkait kesehatan, tolong disampaikan ke kami. Setelah itu, nama Anda dicatat, dan dilakukan pemeriksaan rapid test. Pemeriksaan yang Anda lakukan, akan kita lihat hasilnya apa, dan Bapak Ibu akan mendapat surat keterangan dua rangkap. Di dalam surat keterangan tersebut, saya yang bertanda tangan, dan Bapak Ibu juga bertanda tangan. Saya harap Bapak Ibu mengisi nama, alamat, nomor telepon. Karena surat keterangan itu memudahkan kami dan tempat tujuan Anda memantau kesehatan. Surat keterangan yang Bapak Ibu pegang itu nantinya Bapak Ibu gunakan untuk membawa ke kantor Puskasmas terdekat. Sebagai bukti bahwa kalian sudah dilakukan sekrending pemeriksaan di sini. Paham ya? Paham. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segda Kota Bau-Bau, Dr. Roni Motar, Kepala Dinas Kesehatan Bau-Bau, Dr. Wahyu, SKMM Kes, Kepala Dinas Perhubungan Kota Bau-Bau, Muhammad Taufik Saidi, dan seorang anggota DPRD memantau proses pengecekan 26 penumpang kapal penintis Mega Abadi dari OBI Ambon yang datang ke Pulau Puton. Penumpang kapal ini sebelumnya ditolak bersandar di Labuan Murhum Kota Bau-Bau dan juga di Kabupaten Buton Selatan disebabkan ada informasi yang masuk ke pemerintah Kota Bau-Bau bahwa salah satu penumpangnya setelah dirapid tes memiliki gejala positif atau reaktif. ada gejala reaktif dari hasil rapid test-nya sehingga penolakan itu pun terjadi. Demikian, Prasetyo M Arditoris Bau-Bau Post TV Channel melaporkan dari Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Terima kasih. Terima kasih.